Datang sejak game pertama, pertandingan pembuka tunggal Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting gagal menyaingi tunggal Cina, Chen Long, yang kini ada di peringkat nomor 5 dunia. Antoni dipaksa mengakui kehebatan Chen Long setelah kalah 22-2 dan 16-21. Ya, meskipun kalah Indonesia sempat beri perlawanan ketat pada 3 game terakhir, Indonesia bahkan bisa menahan Cina hingga rubber set. Asa Indonesia sempat bangkit di game kedua, dan pasangan ganda putra nomor 1 dunia dari tanah air, Markus Gideon dan Kevin Sanjaya ini berhasil samakan kedudukan menjadi satu-satu, dengan mengalahkan pasangan ganda putra Cina, Liu Cheng dan Zhang Nan. Upaya Indonesia untuk menembus final Thomas Cup 2018 berakhir di 2 game terakhir. Tunggal putra, Jonathan Christy kalah dari Si Yuki, sedangkan ganda putra tersisa Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan gagal menyamakan skor. Ya, dengan situasi tertinggal 1-3, maka game berakhir yang seharusnya mempertemukan, Ishan Maulana dan Wakil Cina, Lin dan Pak Perlu lagi digelar.